Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Misa Legawa Selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Mungkin kalau teman-teman gadget lihat Ini setup videonya agak berbeda ya Dengan saya biasanya Soalnya disini saya selfie biasa Menggunakan satu tangan Dan ini saya hanya menggunakan smartphone Jadi disini saya ingin membuat segmen baru Di channel Legawa Gadget Yaitu ngevlog Mungkin nanti namanya cocoknya adalah Legawa Vlog ya Jadi ini adalah Legawa Vlog yang pertama Soalnya saya kepikiran untuk Ngeshare ke teman-teman gadget Mengenai kegiatan-kegiatan saya Apabila ada kegiatan yang bermanfaat Pastinya jadi memberikan informasi Dan disini kebetulan Di tanggal 29 Januari Saya diundang oleh Infinix Untuk mengikuti acara Infinix Experience Roadshow Yang ada di Yogyakarta Dan utacara sendiri Itu jam 12 siang Di Indolux Hotel Jadi kalau teman-teman gadget Suka ke Yogyakarta Indolux Hotel itu Ada di sebelah Monjali Monumen Yogyakarta Kembali Yang cukup ya Jadi ikonnya Yogyakarta Dan disana saya Tidak sendirian Jadi yang pasti nanti Ada para ex-fans Dan juga ada Reviewer yang diundang Yaitu Mas Koko Dari channel Flash Gadget Jadi nanti saya akan berangkatnya Bersama Mas Koko Dari Flash Gadget Karena kebetulan studio kita Dekat Jadi gak jauhan Ini kebetulan banget Dan sekarang sudah sekitar Jam 9 pagi Jadi sudah mau jam 12 Jadi sebaiknya saya siap-siap dulu Supaya nanti pas lah Kalau bisa jangan telat Jadi jangan kemana-mana Ikuti aja Legawa Vlog yang pertama ini Kira-kira bagaimana Untuk komunitas dari Infinix Dan ini acaranya langsung dari Infinix pusatnya Oke sekarang saya siap-siap dulu Jangan kemana-mana Tetap di Legawa Vlog Dan sekarang saya sudah siap Kita tinggal otw Dan disini saya mau jemput Mas Koko dulu Dari Flash Gadget Sedangkan sudah jam 11.30 Acaranya jam 12 Oke kita otw dulu A few moments later Jemput Mas Koko dari Flash Gadget Thank you Sekarang kita otw ke Indor Luxor ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Oke kita sudah sampai di hotelnya Dan ini dia Di lantai 7 Sama Mas Koko masih Kita lihat para ex-fan seperti apa nanti Saya dan Mas Koko sampai di lokasi Ternyata telat 6 menit Jadi jam 12.06 Malum sekarang Jogja sudah macet Jadi agak salah perhitungan saat berangkat Saat daftar kita langsung diberikan Satu buah kaos Infinix Satu buah pin dan stiker Lumayan Untungnya acara yang pertama Dan jam 12 siang Apalagi kalau bukan Ngisi dompet Eh bukan Maksud saya Ngisi perut Ya jadi kita sudah disediakan Makan siang Dan ini perasmanan Ala-ala hotel Oke kita sebelum mulai Malah makan-makan dulu Bersama para teman-teman dari Infinix Mantap Ini kita dari sini bisa melihat pucuk dari Monjali Atau Monumen Jogja kembali Jadi ini hanya pucuknya saja Karena memang tempatnya disebelahnya Monjali Jadi lumayan bagus ya pemandangannya Pemandangan Jogja Setelah pelut kenyang dan sudah jam 1 siang Baru kita mulai ke acara utamanya Untuk acaranya ini kita ditempatkan Di sebuah ballroom yang ukurannya Ya saya rasa cukup kecil Karena memang untuk yang ikut serta Sangat terbatas Mengingat masih ada covid-19 Acara yang pertama Yaitu perkenalan dari para tamu undangan Yang rata-rata adalah X-Fans Dan yang menurut di sini Ternyata yang diundang oleh Infinix Tidak semuanya adalah user Infinix Jadi ada beberapa teman yang dia itu Menggunakan smartphone dari brand sebelah Dan mereka ini bilangnya cukup tertarik Dan penasaran dengan brand Infinix Saya rasa ini langkah yang keren dari Infinix Karena tetap terbuka Walaupun dengan teman-teman yang bukan usernya Good job! Setelah perkenalan Kita ke acara kedua Yaitu presentasi dari pihak Infinix Mengenai langkah-langkah strategi dari Infinix Serta fokus Infinix untuk kedepannya Bocoran aja Jadi salah satu langkah strategi Infinix Kedepannya adalah Menguatkan komunitas para X-Fans di Indonesia Jadi pastinya dari Infinix Bakalan ngadain banyak event-event seru Dan pastinya bisa membuat makin erat dan solid Para X-Fans-nya Kemudian ada presentasi Mengenai beberapa produk Infinix Yang selanjutnya kita bisa langsung coba Produk-produk tersebut secara langsung Jujur aja disini hampir semuanya Sudah kita review di Legal Gadget Jadi di momen ini Saya dan Mas Koko Lebih banyak diskusi dengan tim Infinix Tentunya mengenai brand ini Kemudian masuk ke acara selanjutnya Yaitu Refreshing Dan disini kita bermain games Yang namanya itu Kahoot Jadi buat yang belum tau Ini adalah games yang isinya pertanyaan-pertanyaan Yang kemudian kita jawabnya cepat-cepatan Tentu kalau ngomongin masalah gadget Saya dan Mas Koko Sudah ya hafal lah Tapi sayangnya ternyata pertanyaannya Tidak hanya seputar gadget saja Tapi juga banyak pertanyaan-pertanyaan jebakan Yang dimana saya terjebak Di semua pertanyaan tersebut Alhasil untuk poinnya Saya ada di peringkat 3 Tepatnya di bawahnya Mas Koko Dan ternyata untuk hadiah yang juara 1 Tidak nanggung-nanggung Yaitu 1 buah unit Infinix Note 11 NFC Kemudian yang kedua dapet TWS Dan yang ketiga dapet jaket Ya lumayan lah Buat nambah-nambah stok jaket di rumah Video ya Sip Oke Wih 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 Infinix Note 11 Wih 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 Dan ternyata games adalah acara penutup dari Infinix Experience Roadshow 2022 Acara ini sangat positif Memberikan pandangan ke depan mengenai Infinix dan tentunya mengeratkan para X-Fans Dan tidak lupa sebelum pulang kita disuguhkan lagi snack Yang pasti untuk urusan perut ini aman Akhirnya saya sudah sampai rumah dan untuk acara Infinix gatheringnya itu oke jadi mantap seru Terima kasih untuk Infinix karena sudah mengundang legal gadget Dan disana juga ada mas Koko dari Flash Gadget itu jadi kita bersama youtuber Seru lah saling sharing Dan disana yang pasti kita yang pertama mendapatkan makan jadi makan pasti kenyang Kemudian yang kedua kita bisa silaturahmi dengan teman-teman gadget yang disana itu expense ya Kemudian yang ketiga itu kita bisa saling sharing dan kita bisa tahu kira-kira Infinix ke depannya mau apa Dan yang paling penting disana saya dan mas Koko bisa langsung memberikan masukan untuk Infinix Kira-kira hal-hal apa saja yang kurang dari Infinix supaya nanti bisa dibenahi lagi Soalnya untuk acara Infinix gathering ini langsung dari Infinix pusatnya ya Jadi ada koneksi lah jadi ini bukannya acara khusus dari expense tapi langsung dari Infinixnya Jadi ini adalah langkah yang baik good job untuk Infinix Semoga aja ke depannya bisa lebih baik lagi Dan disini berarti kesimpulannya kita kalau beli smartphone sekarang tidak hanya ini ya Hanya melihat untuk fungsi komunikasinya jadi mungkin cuma untuk telepon SMS Tapi untuk zaman sekarang sosmed itu cukup gampang dijangkau jadi banyak komunitas Jadi kalau kita beli smartphone pastikan juga kalau teman-teman itu aktif itu komunitasnya bagaimana Salah satu contohnya kayak di Infinix ini komunitasnya cukup oke jadi mantap dan acaranya langsung dari Infinix Jadi mungkin kalau teman-teman beli Infinix masalah komunitasnya sudah mantap Dan mungkin kalau beli brand lain ya kayak Xiaomi itu ada Mi Fans kemudian Realme ada Realme Fans Dan mungkin semoga aja ada acara-acara lah dari brand-brand biar merekatkan gathering antara pengguna brand tersebut dengan brandnya Jadinya silaturahmi lah jadi mantap nanti rasanya Dan mungkin semoga aja covid juga segera selesai soalnya tadi juga cuma sedikit yang datang karena masih ada covid Oke mungkin vlog untuk yang pertama ini saya sudah kan dulu Terima kasih sudah yang menonton kalau suka mungkin bisa di like Dan mungkin kalau banyak yang suka nanti bisa saya bikin vlog-vlog lagi yang pastinya juga seru-seru lah ngasih informasi ke teman-teman gadget semua Oke saya Mirzalga pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!